Intro Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan sekristus kita bertemu terus di dalam perenungan kita tiap-tiap hari dan saya mengimbau bahwa saudara jangan sampai putus untuk tidak mengikuti perenungan ini karena ini penting saudara karena di tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini kita butuh untuk Tuhan arahkan kita supaya kita tidak goncanglah iman kita ya saudara ya oleh karena itu siapkan hati kita untuk merenungkan firman ini Tuhan tolong umatmu yang setia mengikuti perenungan ini biarlah kami sungguh-sungguh hati kami itu dikuatkan oleh Tuhan dan kami diberikan hikmat-hikmat baru lewat firmanmu bicaralah bagi setiap kami dalam nama Tuhan sekristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Saudara hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Masmur 97 Saudara ada beberapa ayat yang saya akan bacakan yaitu pada ayat yang ketujuh nanti lompat ke 10, 11, dan 12 ayat yang ketujuh firman Tuhan katakan semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu orang yang memegahkan diri karena berhala segala ala sujud menyembah kepadanya Saudara saya kasih tahu ulang-ulang kali firman ini jelas mengingatkan kita bahwa tidak perlu percaya kepada hal-hal itu Saudara patung lah diajak ngomong lah inilah pohon diajak ngomong lah segala sesuatu yang tidak punya makna itu Saudara karena Allah uruf kecil itu menyembah kepada Tuhan yang adil artinya kenapa kita harus capek sih memikirkan tentang hal-hal demikian jadi patung itu berhala itu bukan hanya patung yang selalu gitu tapi berhala itu juga kalau kita mengagungkan segala sesuatu di dunia ini ya Saudara ya melebihi daripada Tuhan itu juga berhala jadi kita itu membuat misalnya contoh engkau punya hobi untuk koleksi tas tapi tasmu jarang kamu pakai itu bisa jadi berhala kamu koleksi mobil jam tapi jarang kamu pakai itulah berhala jadi segala sesuatu dalam dunia ini melebihi daripada Tuhan ya itu berhala tetapi kalimat yang tadi kita baca di ayat yang ketujuh itu bahwa segala Allah alanya kecil sujud menyembah kepadanya akhirnya begitu jadi tidak ada kuasa dalam dunia ini yang mampu mengalahkan kuasa Tuhan nah kita harus menyadari tentang hal itu nah Saudara di ayat 10 sampai 12 itu Firman Tuhan bilang apa hai orang-orang yang mengasihi Tuhan bencilah kejahatan dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihnya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati bersukacitalah karena Tuhan hai orang-orang benar dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus maka komitmen kita adalah membenci kejahatan karena Tuhan pasti mengasihi kita maka aku akan terang sudah terbit bagi orang benar artinya Tuhan akan memberikan kemenangan dan bukan hanya itu saja kita akan menjadi seorang leader menjadi seorang yang menjadi panutan role model di tengah-tengah kehidupan hari-hari ini atau lingkungan komunitasmu atau lingkungan bermasyarakatmu karena sukacita Allah akan terjadi bagi orang-orang yang tulus hatinya dan ini menjadi satu garis bawah bagi kita saya yakin saudara adalah orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan maka bersukacitalah karena Tuhan hai orang-orang benar oleh karena itu saudara ingat menjadi orang yang tulus itu bukan karena engkau berkata aku tulus enggak artinya begini berbuat sesuatu tanpa pamri melakukan sesuatu tidak butuh pujian dan berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan maka engkau akan bersukacitalah karena Tuhan karena saudara adalah orang-orang benar nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus pujian penyembahan hanya diberikan buat dia yang berkuasa terhadap hidup saudara dan saya biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita dan pedoman bagi hidup jalan kita pada hari ini mari kita bersatu di dalam doa Tuhan terima kasih untuk firmanmu yang telah mengajarkan kami Tuhan bahwa kami tidak akan kompromi tapi kami mau menjauhkan dari yang jahat supaya hidup kami bisa ada dalam track ya Tuhan di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin saudara tetap optimis jaga kesehatanmu ingat selalu positive thinking God bless you selamat menikmati